dan ini bumbu-bumbunya buat shop ada daun ini gak tau namanya daun apa ya terus ini juga pokoknya aku tinggal pakai gitu aja ya karena gak beli terus ini ada ketumbar ini ada kayu manis terus aku punya bumbu ini juga bumbu kari dan sedikit aja bumbu karinya dan punya juga bumbu khusus buat sorba shop bubuk ini oke sub indo by broth3rmax assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bunda mentama ahlan wassalamu marhaban sahabat-sahabatku semua yang baik hati gimana kabarnya semoga kalian tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan jangan lupa bahagia mudah-mudahan yang sakit disembuhkan dan sahabat-sahabatku semua semoga lancar kerjanya lancar rezekinya berkah barokah dunia akhirat di sejarah makah medinah amin hari ini aku mau membuat shop quaker shop quaker ala Saudi Arabia ayo simak terus dan jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan di subscribe ayo simak gimana membuatnya hari ini aku mau membuat shop quaker shop quaker ala Saudi Arabia ini kalau puasa kini ya bukannya shop quaker aku mau mengambil 10 sendok makan mau ku haluskan dulu ya bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 sekarang mau aku haluskan ya sekarang ini serba kuaker udah aku haluskan ya mau aku tuang disini aku taruh air aku rendem ya cara itu kalau beras direndem kalau ini serba taruh air biar dianya nanti enggak menggumpal ditaruh di atas dagingnya ya harus gini dulu jangan langsung dituan taruh air dulu aduk-aduk sampai kumpalan ini menghancur semua 1 2 2 3 6 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 17 19 19 udah biarin dulu sekarang bawang merah sama tomat aku blender ya aku haluskan nggak usah digoreng bawang merahnya karena paget daging itu nanti udah berminyak ya kalau digoreng nanti kebanyakan minyak kebanyakan kolesterol dan ini bumbu-bumbunya buat sop ada daun ini enggak tahu namanya daun apa ya terus ini juga pokoknya aku tinggal pakai gitu aja ya karena nggak beli terus ini ada ketumbar ini ada kayu manis terus aku punya bumbu ini juga bumbu kari dan sedikit aja bumbu karinya dan punya juga bumbu khusus buat sorba sob bubuk ini oke nah ini daging kambingnya ya aku patung ini ada tulangnya juga aku taruh udah aku cuci bersih daging kambing ini sekarang aku tuang di sini ya dipanti nggak usah di goreng nggak usah di apa langsung taruh pers-pers-pers gitu aja Bismillah Rahman Rahim udah terus aku taruh ini dagingnya ya terus aku taruh tomat yang aku blender tadi ya sama bawang merah di sini ini terus aku kasih bumbu-bumbunya ini tadi ada penyedap ada kayu manis ada daun apa ini nggak tahu ada bumbu sorba bumbu sob khusus buat sob terus ada bumbu kari juga sekarang aku taruh di sini Bismillah oke sekarang aku aduk-aduk aku tambahin makjum tomat secukupnya biar merah nah begini ya udah aku campur semua tadi terus sekarang yang terakhir ini aku masukkan ini ya bumbu itu tadi yang ada ketumbar itu tadi dan sama daun yang warnanya putih hitam itu tadi ketaruh di sini sekarang aku tambahin air ini air ini airnya udah panas ya aku rebus tadi begini caranya membuat sob kuager ala Saudi Arabia sekarang mau kututup biar mendidih sampai 20 menit oke kalau udah matang dagingnya itu 20 menit terus nanti aku taruh ini ya sobanya tadi yang aku rendam mengental dia sekarang aku tutup ya tunggu 20 menit ini dagingnya udah 20 menit ya aku tadi lupa enggak aku kasih lemon hitam lemon aswet ini mau aku kasih ya sekarang enggak apa-apa hmm baunya udah enak karena itu apa namanya ketumbar itu baunya sedap sekarang aku masukin ya ini sorbetnya tadi sobnya bismillahirrahmanir kuakernya yang aku giling tadi begini enggak usah ditutup lagi ya biar mendidih disini ini kental langsung Masya Allah kabar kalam hmm 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 gua kasih air ya ini di eman hmm hmm begini ya caranya membuat sob di Saudi Arabia yang namanya surba kuager kelihatannya masih kental ya mau kutambah air biar mendidih kalau sudah mendidih siap dihidangkan selamat mencoba hei sahabat-sahabatku hei sahabat-sahabatku semua yang baik hati kalau sudah nonton videoku ini jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe terima kasih dan ini sudah mendidih biarkan sampai matang ini sorbannya mungkin seberapa jam mungkin 15 menit tapi sebentar-bentar diaduk biar tidak lengkap di bansi yang bawah buat buka puasa orang Saudi Arabia gini sama goreng-gorengan sama aku juga mau membuat sawarma juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati